selamat menikmati si Tompul marah kepada Bams X Samson anak sambungnya dalam hal ini adalah suami Mika Vita Wijaya meski tidak langsung membenarkan isu perselingkuhan itu namun Hotma si Tompul merasa Bams X Samson telah membenarkan tudingan miring tersebut Hotma si Tompul hanya tidak bisa menerima setelah dituding selingkuh dengan Mika Vita Wijaya Hotma si Tompul menyebut bahwa Bams X Samson dan Desiree Tarigan sudah sangat jahat Desiree Tarigan adalah ibu kandung Bams Samson dan istri Hotma si Tompul baik Bams X Samson maupun Desiree Tarigan sama-sama tidak mengungkapkan kebenaran terkait isu perselingkuhan Hotma si Tompul dan Mika Vita Wijaya emosi Hotma si Tompul tidak tertahankan ketika menanggapi isu perselingkuhan dengan Mika Vita Wijaya menurut Hotma si Tompul isu miring sengaja dibuat pihak yang tidak bertanggung jawab Hotma si Tompul mengaku memiliki rahasia jika dibongkar ke publik bisa merusak nama baik keluarganya namun sejauh ini Hotma si Tompul enggan membuka rahasia itu Hotma si Tompul disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Bams X Samson dan Mika Vita Wijaya saat ini Bams X Samson dan Mika Vita Wijaya sudah sepakat bercerai kesempatan itu dilakukan Bams X Samson dan Mika Vita Wijaya media Januari 2021 soal tudingan perselingkuhan itu Mika Vita Wijaya dan Hotma si Tompul membantahnya oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati